Apa arti saum atau siam menurut bahasa dan istilah? Siam menurut bahasa artinya imsa, yaitu diam atau menahan diri Seperti dalam langkuran diunggapkan, ini nadar tu lirrohmani saumah palan ukal lima yaumah in siya Kami nadar ka Allah rekuasa, yaitu muah nyarita kasabay oge Maksud sobatnya muarek nyarita kasabay oge, ditanya suki muarek nemalang Daitu hartos saum secara bahasa Saum disini artinya diam, tidak akan berbicara Sedangkan saum menurut istilah adalah Definisi saum secara istilahnya Al-Imsahku anil akli wa syurbi bago syayanin nisai minal pajri ilal maghribi Iktisaban lillahi wa iqdadan dinapsi wa tahiyywatanlah litaq walho Saum ialah Al-Imsah menahan diri dari makan, minum, dan bercampur dengan istri Dari mulai terbit pajar sampai terbenam matahari Dengan niat karena Allah dan merupakan persiapan dan latihan Untuk meningkatkan kualitas taqwa kepada Allah Definisi siang Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa Dengan saum itu tidak hanya dituntut Untuk meninggalkan makan dan minum saja Tapi dengan saum itu Diharapkan mampu meningkatkan ketakuan kepada Allah Jantan ibadah seh Menangkut sebut ibadah Ibadah badania Ibadah yang wujud Peragahan badan Sholat Kelebat ibadah badania Ayah ibadah maliyah Ibadah yang wujud Penguruban harta Jakar Impak Sodako Ayah ibadah imsahiyah Ibadah imsahiyah Ibadah dengan melatih menahan diri Ibadah imsahiyah Ibadah 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 Ibadah